Sekarang kita akan melanjutkan panduan cara membuat website dengan menggunakan DV Team Builder Dimana sebelumnya Anda sudah mempelajari cara membuat halaman formal Dan sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menghubungkan halaman formal tersebut dengan menu navigasi Dimana kalau kita lihat di bagian menu nya ini Ini menu navigasi Dia tidak berurutan secara bagus ya Dimana urutannya adalah menggunakan alfabet ini dari C kemudian ke H kemudian ke L S dan U Jadi tidak bagus karena kalau di website harusnya dia berurutan berdasarkan prioritas Home atau beranda dan kemudian masuk ke layanan dan kemudian masuk ke dalam menu-menu lainnya Dan kita akan pelajari itu semua Sekarang kita mulai atur dulu nih menu nya ya agar menu nya bagus sesuai dengan kebutuhan Dan kita masuk ke bagian tampilan dan kemudian kita masuk ke menu disini klik Dan kita buat di bagian struktur menu dulu ya kita buat menu baru dulu kita kasih aja nama menu utama atau lainnya terserah anda Kalau saya sih biasanya pakai menu utama kemudian nanti ditambah menu atas Oke kita buat menu utama dulu ya Dan kemudian selanjutnya kita pasang dulu menu yang utama yaitu home atau beranda Oke kita copy kan aja alamat websitenya yang mau dipakai URL websitenya ya kemudian selanjutnya kita masuk ke tau tersesuai Oke kita masukkan alamat websitenya disini dan kemudian kita masukkan kata Apa kata-kata untuk navigasinya atau labelnya disini saya pakai home anda bisa pakai beranda atau lainnya terserah Kemudian masuk ke dalam tambah menu dan kemudian kita simpan menu Dan selanjutnya kita coba preview dulu untuk melihat hasilnya Dan kalau kita lihat nih hasilnya belum berubah ya Hal tersebut karena kita belum menentukan lokasi menu Kita masuk ke dalam kelola lokasi disini Dan kemudian pilih bagian menu utama kita pilih nama menu yang mau ditampilkan Tentu saja disini saya pakai menu utama Dan kemudian kita simpan perubahan Dan kemudian kita lihat hasilnya Nah sekarang adanya hanya home Kalau sebelumnya kan ada menu berantakan seperti ini sekarang ada home Dan kemudian kita lanjutkan ke dalam pengaturan menu lagi Penambahan menu lagi kita balik ke dalam edit menu Dan kemudian kita lihat disini nih halaman Kita bisa gunakan lihat semua Dan kemudian tinggal kita ambil halaman yang mau dipakai Misalkan seperti ini layanan Oke tentu saja anda harus buat halaman formalnya dulu Silahkan anda buat halaman formalnya Kemudian simpan dan selanjutnya kita kunjungi situs Kita preview Dan disini sudah tampil ya Alaman yang ditampilkan disini Dan kemudian anda juga bisa menambahkan menu lainnya disini Dan kalau misalkan urutannya mau dirubah Anda bisa geser ke atas ini Oke Kita simpan Kemudian kita preview Nah yang ada disini layout 01 Disini layanan Atau kalau anda mau taruh layannya di atas Ya kita balikin aja disini Sampai jumpa